Ikhlas semua yang dimuliakan oleh Allah SWT Lalu ketika musibah didatangkan oleh Allah SWT sebagai apa? Lihat ayat tadi Al-Hadid, ayat 23 Peringatan dari Allah SWT kepada kita Boleh jadi ada kesombongan kita Agar kalian tidak merasa kehilangan Kalian tidak menyesal terhadap apa yang hilang Dan juga kalian jangan merasa berlebihan Kegeeran dengan apa yang Allah beri kepada kalian Merasa kalau kaya ini kerja keras saya Usaha saya, keringat saya Akhirnya jauh dari Allah SWT Atau sudah diberi oleh Allah nikmat kekayaan Nikmat jabatan dan sebagainya Tiba-tiba ini hilang dari kita Diambil oleh Allah SWT Bukankah boleh jadi di balik musibah itu Ada kasih sayang Allah Ada hikmah-hikmah dari Allah Sebagaimana di balik musibah Sebenarnya ada nikmat dari Allah Yang mungkin lambat kita pahami Nanti baru kita pahami Atau di dunia ini kita tidak paham akan hikmah itu Nanti di akhirat kita baru tahu Tapi yang diingatkan oleh Allah apa Jangan sombong Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong Lihat Surah Al-Ankabut Ayat 39 Ini Allah sebut Tiga orang yang jangan dicontoh Sebagai peringatan buat kita orang-orang yang hidup setelahnya Wa koruna wa fir'auna wa haman Korun fir'aun haman Pada masanya mereka sempat dikjaya Dikjaya atau dikdaya Kesohor Wah punya power Luar biasa Korun Dengan kekayaannya yang luar biasa Korun Kalau pergi kemana-mana Hartanya bukan hanya disimpan Tapi digotong-gotong di bawah-bawah Dayang-dayang selalu mendampinginya pergi kemana-mana Sampai orang-orang lihat Al-Quran Surah Al-Qasas Ayat 76, 77, 78 dan selanjutnya Bagaimana mereka mengandai-andai Supaya seperti horun Enak jadi orang kaya Mau pergi kemana Mau naik apa Mau makan apa Allahu Akbar Dulu ceramahnya Al-Mahrum Kei Zenudin kan gitu Pagi sarapan di Singapura Makan siang di Singapura Eh, makan siang di Malaysia Makan malam belum Gitu Mungkin dulu gak kemayang sama kita Gak kepikiran Sekarang dimana aja bisa dilakukan Yang penting punya fulus Bil fulus Mulus Mafi fulus Iya Orun kaya Tapi lihat bahasa Allah Wala qadja'ahum musa bil bayinat Tadkala Nabi Musa mendatangi mereka Menyampaikan kebenaran Fas tak baru fil'ak Mereka sombong Korun gak terima Kenapa udah kaya Sombong Orang kaya Sombong gak pantas Apa lagi? Udah miskin Susah Sombong Hidup lagi Udah gak ada kena-kenanya Orang kaya Orang kaya Gak pantas Sombong Dalam hadis kursi Dengan harta Harta-hartanya Makanya kalau di Mediterania ini Ada tanah kosong Tiba-tiba digali Di dalamnya ketemu harta Suka disebut harta Harta karun Harta korun Harta korun gak tahu dari mana jalannya Harta terpendam Kenapa? Saking ini isyarat bahwa Banyaknya kekayaan korun Ditelan oleh bumi Fir'aun Haman Fir'aun Rajanya Haman Menterinya Tapi 11-12 Sama aja nih Menterinya tunduk sama rajanya Rajanya ngaku-ngaku Tuhan Dua-duanya sombong Makanya kalau ada menteri sombong Ada pemimpin sombong Lihat ayat berikutnya Wama kanu sabiqin Mereka tidak akan luput Dari apa? Dari kebinasaan Tinggal tunggu waktunya saja Ini contoh Udah disebut dalam Al-Quran Fir'aun kurang kuasa Kayak apa lagi Haman kurang cerdas Kayak apa lagi Membuat menara-menara Mercusual Ini itu dan sebagainya Hebat Haman Tapi lihat ketika mereka Mengejar Nabi Musa Dan orang-orang beriman Sampai di bibir laut Apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Musa Maju ke tengah lautan Menghadapi musuh Udah gak mungkin Diperintahkan oleh Allah Terbelahlah lautan Sampai di tengah Mereka terus selamat Orang-orang yang mengejarnya Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian dalam Al-Quran Allah sebutkan cerita Tentang Fir'aun Al-Yawma Al-Yawma Nuna jika Bibadanika Lita kunaliman Khalfaka Ayah Kami selamatkan Jasadmu Fir'aun Orang kalau masuk Kedalam lautan Biasanya lama-lama Sudah makin kembung Perutnya Dia akan pecah Ataupun dimakan oleh Binatang Binatang laut Tapi Allah bilang Al-Yawma Nunajika Bibadanika Fir'aun Jasadmu Kami selamatkan Lita kunaliman Khalfaka Ayah Supaya menjadi pelajaran Buat orang-orang Setelah Ditemukan oleh Arkeolog Akhirnya Dimuni Sekarang ada di Mesir Maka pelajaran Berikutnya Kita ambil Hikmah Ikhwah yang dimuliakan Oleh Allah Kekuasaan Hanyalah milik Allah Maka Korona Dizatangkan oleh Allah Sebagai penegasan Dari Allah Aku yang Maha kuasa Aku yang Menggerakkan Segalanya Aku yang Menakdirkan Segalanya Kalian boleh Berbuat apa saja Tapi tetap Akan tunggu Kepada Akturan Akturanku Ini peringatan Dari Allah Hati-hati Dengan Kesombongan Kenapa Kesombongan Akan Melumpuhkan Bukan Melanggengkan Kesombongan Bukan akan Menemperhebat Tapi kesombongan Justru akan Mendatangkan Kehancuran Kepada 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 Kepada